selamat menikmati kepada adik-adikku peserta didik baru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim adik-adik yang dirahmati Allah dalam Islam masalah kepemimpinan banyak disebut dalam dalil Al-Quran yang pertama bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna mendapatkan mandat dari Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya kurang lebih ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi kemudian malaikat berkata apakah engkau Allah akan menjadikan manusia di bumi sedangkan mereka merusak bumi dan yang menumpahkan darah di bumi sedangkan kami memujimu dan bertasbih kepadamu Allah berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui disini menyebutkan keutamaan manusia sebagai pemimpin di muka bumi karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi dan manusia dijadikan sebagai pemimpin atas manusia yang lainnya sehingga kan tidak mungkin kemudian yang dijadikan pemimpin adalah malaikat atau bahkan setan tidak mungkin jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan dengan hawa nafsu untuk menaklukkan hawa nafsu itu tersendiri sehingga akan bisa menjadi pemimpin yang baik di muka bumi tidak merusak dan tidak menumpahkan darah yang kedua beratnya amanah kepemimpinan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah atau kepemimpinan kepada langit kepada bumi, kepada gunung-gunung maka semuanya enggan untuk memikul amanah dan amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanah itu oleh manusia sesungguhnya manusia itu sungguh zolim dan amat bodoh dan yang ketiga adalah kewajiban menjadi pemimpin dalam hadis riwayat Bukhori dalam kitab Anawawi Rasulullah bersabda setiap kamu adalah pemimpin dan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya disini disimpulkan bahwa tugas kepemimpinan bagi manusia itu adalah wajib tetapi Allah juga mengingatkan bahwa tugas kepemimpinan itu wajib sekaligus sangat berat bahkan disebutkan dalam surat Al-Ahzab tadi langit, bumi, dan juga gunung-gunung tidak kuat memikul beban kepemimpinan tetapi manusia dengan amat zolim dan amat bodoh memikul kepemimpinan itu kembali lagi ke yang pertama bahwa manusia dipilih atas kehendak Allah dan hanya Allah yang tahu mengapa manusia dengan watak yang serakah dan lain sebagainya tetapi dipimpin dipilih untuk menjadi pemimpin bagi manusia yang lainnya berbicara tentang tokoh kepemimpinan yang patut kita teladani yang wajib kita teladani yang paling pertama adalah Rasulullah s.a.w. beliau adalah tokoh pemimpinan yang paling ideal sepanjang masa itulah mengapa Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin agar kita sebagai umat pemimpin terdahulu yang paling pertama adalah Nabi Adam kemudian secara spesifik Allah memberikan gambaran seorang holifah di bumi itu secara spesifik di dalam Al-Quran adalah Nabi Adam dan juga Nabi Daud kemudian secara umum lagi dan adalah Nabi-Nabi dan Rasul yang telah diutut diutus dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad s.a.w. agar kita meneladani beliau sebagai seorang figur pemimpin adik-adik yang dirahmati Allah s.w.t pemimpin diri sendiri itu sudah menjadi kewajiban bagi kita tetapi sekarang yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mampu menjadi pemimpin bagi yang lainnya karena pemimpin bagi diri sendiri itu adalah wajib sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi kita ketika nanti sudah di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan atas diri kita sendiri tetapi sekarang kita harus mau jadi berbeda kita sekolah di sekolah Muhammadiyah sekolah persyarikatan untuk umat dan bangsa maka kita harus berpikir lebih jauh bahwa kita harus mampu menjadi seorang pemimpin bagi yang lainnya karena tugas sebagai pemimpin adik-adikku semuanya itu adalah kebutuhan dimanapun itu selalu dibutuhkan figur kepemimpinan ya kan bahkan dalam hal yang terkecil pun itu akan selalu butuh seorang figur pemimpin nah bahkan apapun itu teman-teman mungkin punya geng pertemanan ya kan punya sirkel pertemanan pasti ada figur pemimpin disitu biar apa adik-adik biar tidak ada perpecahan pertikaian konflik internal polemik itu kan harus ada figur pemimpin dalam bahkan suatu kelompok pertemanan yang paling simpel lagi teman-teman kalau bermain game Mobile Legends atau PUBG itu kan mainnya berkelompok ya kan berkelompok lawan-kelompok yang lainnya pasti akan ada satu figur pemimpin disitu yang mengarahkan ayo ini serang benteng kanan ini serang benteng kiri itu sesimpel itu aja butuh pemimpin ya kan apalagi yang lebih sedikit lebih luas di dalam kelas pasti harus ada yang namanya ketua kelas kemudian ada yang namanya ketua IPM dalam sekolah ada kepala sekolah selalu dibutuhkan figur pemimpin itu nah maka sekarang bagaimana teman-teman itu mampu menumbuhkan kesadaran diri agar lebih peka dan lebih sensitif dengan lingkungan sekitar sekecil apapun itu untuk menumbuhkan sifat-sifat kepemimpinan karena apabila sebuah perkumpulan itu tidak ada pemimpinnya suatu hari pasti akan datang hari kehancurannya ya kan simpelnya seperti itu hari kehancurannya di sebuah kelas akan chaos di organisasi akan chaos apabila tidak ada figur pemimpin karena figur pemimpin ini tidak hanya sekedar jabatan ada mungkin mendapatkan jabatan sebagai ketua IPM atau kepala sekolah atau bahkan sampai presiden tetapi tidak dianggap sebagai figur pemimpin karena tidak menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang benar ada yang dirahmati Allah saya punya tips bagaimana biar teman-teman bisa belajar memupuk jiwa kepemimpinan sedini mungkin yang pertama contoh sifat pemimpin yang paling utama yang pertama adalah Nabi Muhammad teman-teman pasti harusnya punya figur pemimpin di dunia ini harus punya banyak siapa Insinyur Soekarno atau siapa yang paling pertama itu tetap harus Nabi Muhammad salallahu wassalam dari beliau lah kepemimpinan yang paling ideal itu bisa dicapai yaitu memimpin dengan ahlak yang mulia dengan teladan yang baik karena beliau memimpin dengan dengan senjata ahlaknya beliau bukan dengan bukan dengan marah-marah bukan dengan tegas sehingga orang yang dipimpin itu menghormati beliau bukan karena takut tetapi karena memang beliau pantas untuk menjadi seorang pemimpin beliau pantas untuk dihormati sehingga kepemimpinan ini bukan dicari tetapi didapatkan kemudian yang kedua banyaklah membaca untuk menambah wawasan semakin banyak teman-teman punya wawasan kemudian nanti ketika akan menentukan sikap atau menentukan kebijakan itu akan lebih tepat yang kedua selain banyak membaca teman-teman harus juga banyak berteman dengan siapapun itu tidak boleh ada sekat-sekat teman-teman dalam mengenal manusia yang lainnya karena Allah sendiri telah menyuruh kita untuk mengenal manusia yang bermacam-macam yang bersuku-suku beras berbeda-beda ras maksud saya berbeda-beda ras beda agama dan lain sebagainya itu untuk kita bisa saling mengenal karena apa selain kita tadi banyak membaca kemudian kita akan mampu menentukan sikap yang tepat tapi dengan banyak berkenalan dengan banyak mengenal manusia yang lainnya kita juga akan mampu lebih bijak dalam menentukan sikap karena tidak perlu tepat saja tetapi harus bijak tepat dan bijak dalam bersikap dan bertindak sebagai seorang pemimpin kemudian selanjutnya adalah teman-teman harus mampu mengatur emosi mengatur hawa nafsu karena banyak berteman nah dari banyak berteman tadi teman-teman akan lebih mudah untuk mengatur emosi jangan sampai teman-teman ketika menentukan sikap atau bertindak itu berdasarkan emosi karena biasanya pemimpin atau sosok seorang leader diantara teman-temannya apabila ketika bertindak atau bersikap itu berdasarkan emosinya itu biasanya malah cenderung banyak tidak disukai seperti itu adik-adik yang dirahmati Allah SWT adik-adik harus punya cita-cita setinggi mungkin saya yakin disini adik-adik ada yang punya cita-cita jadi dokter jadi atlet jadi guru ya kan jadi seorang teknokrat jadi seorang pejabat nah bagi saya semua cita-cita itu sama semua cita-cita itu sama-sama tinggi tidak ada yang berbeda misalnya dokter dengan guru lebih tinggi dokter tidak seperti itu atau dokter dengan atlet sepak bola dengan atlet pebasket itu sama saja ya kan yang membedakan hanya gajinya saja tetapi yang membuat cita-cita kalian tinggi adalah bercita-citalah untuk menjadi pemimpin dan pemimpin siapapun itu ya kalau misalnya teman-teman punya cita-cita menjadi guru harus lebih tinggi harus punya cita-cita jadi kepala sekolah contohnya atau cita-cita jadi menteri pendidikan nah itu baru tinggi teman-teman pengen jadi dokter harus berpikir lebih tinggi lagi pengen pengen nantinya saya ingin menjadi ketua ikatan dokter Indonesia nah harus seperti itu nilai-nilai kepemimpinan harus dijadikan cita-cita teman-teman di kemudian hari ya kan apalagi misalnya sebagai atlet atlet sepak bola sebagai pebasket itu harus punya cita-cita aku pokoknya harus jadi kapten ya kan di posisi apapun itu kan di contohnya di sepak bola itu kan bisa jadi kapten bahkan keeper pun ya keeper pun yang paling belakang aja bisa jadi kapten nah kemudian dengan teman-teman punya cita-cita yang setinggi itu apalagi punya cita-cita jadi presiden ya nah dimulai dipupuk jiwa-jiwa kepemimpinan mulai dari sekarang apalah daya teman-teman pengen punya cita-cita jadi presiden tetapi dari sekarang tidak mulai tidak mulai dipupuk ya kan apalagi dari sekarang belum bisa merubah dirinya sendiri tips yang paling terakhir adalah perbaiki diri sendiri dulu perbaiki ahlak diri sendiri dulu karena Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah nasibnya sendiri ya kan janganlah bermimpi kita mau mengubah dunia apabila diri kita sendiri ini masih belum berubah apabila kita sendiri ini masih belum mau bangkit dari rebahan di kasur tapi udah punya cita-cita kemana-mana nah makanya dimulai dari sekecil mungkin dari sedini mungkin dari lingkungan yang paling kecil seperti tadi dalam pertemanan dalam bermain game mungkin dan lain sebagainya itu adalah awal mula teman-teman nantinya akan selanjutnya bisa melanjutkan skill-skill kepemimpinan mungkin diantara teman-teman nantiannya ada yang menjadi ketua IPM ada yang jadi ketua organisasi HW ketua komunitas dan lain sebagainya adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekian yang bisa saya sampaikan saya sangat yakin adik-adik peserta didik baru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan pemimpin persyarikatan pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekian nun walakolami wa maisturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati